Berikutnya pemirsa, hingga saat ini beragam harga bahan pangan pokok kebutuhan masyarakat, mayoritas harganya masih terus mengalami kenaikan, meski ada juga yang mengalami penurunan. Kita bergabung dengan rekan Zinedine Duhan untuk mengetahui pantauan harga pangan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Selamat pagi, Duhan silahkan laporan Anda. Ya, selamat pagi Yohana dan juga pemirsa, ini tepatnya di Pasar Rawamangun. Tadi saya sempat berkeliling selaligus membeli beberapa bahan-bahan pokok yang memang biasa digunakan untuk sehari-hari. Tadi memang dari segi harga, ini ada yang mengalami penurunan dan ada pula yang mengalami kenaikan, bahkan masih tetap di harga yang sama, yaitu sama-sama tinggi. Di mana juga di sini cabai, terutama cabai merah besar, cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau, ini mengalami kenaikan harga sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500, di mana cabai merah besar ini berharga Rp45.300, maksud kami untuk cabai rawit merah ini Rp45.000, dan juga cabai rawit hijau ini Rp44.000. Dan juga harga telur, ini yang masih tinggi sejak Pasca Idul Adham, masih dikisar Rp32.000 per kilo. Dan memang di beberapa toko ini memiliki harga yang berbeda-beda, ada yang Rp32.000 dan untuk telur omega sendiri biasanya dijual di harga Rp33.000 hingga Rp34.000. Nah, tadi saya sempat bilang ada harga yang turun, kira-kira harga apa? Dan di sini di sebelah saya sudah ada toko langganan saya nih untuk biasa membeli ayam. Nah, katanya harganya lagi turun Yohana dan juga pemirsa. Selamat pagi Ibu, sispati Ibu, apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat, baik. Ini harga ayam katanya turun Bu, bener Bu, jadi berapa nih? Emang turun harga ayam, yang tadinya Rp50.000, sekarang Rp40.000, ya. Per kilo jadi? Iya. Untuk pembeliannya sendiri gimana nih Bu, masyarakat dengan harganya turun kan hampir Rp10.000 nih turunnya. Jadi, yang beli jadi rame lagi atau gimana nih Bu? Pembelinya tetap aja sepi. Iya, sepi. Emang pasarnya yang sepi atau gimana? Pasarnya sepi, daya beli menurun sekali nih. Iya. Biasanya kalau yang beli ayam di sini tuh apakah yang beli satuan kah? Atau biasanya beli borongan sekalian yang bisa untuk usaha atau gitu? Ya, ada yang untuk dagang, ada yang untuk perumahan. Ya, kalau yang untuk pedagang sih biasanya belanjanya kan ngambilnya 20 ekor. Sekarang kepanjangan libur, pada libur. Ya, karena daya beli menurun sekali. Iya. Harapannya gimana nih Bu, untuk penjualan ke depannya Bu? Harapannya ya, semoga normal kembali. Ini ekonomi nih yang sulit-sulit bener nih. Sulit bener-bener sulit ini, ekonomi ini. Kalau harga normalnya sendiri memang sebelumnya berapa sih Bu, untuk ayam tuh per kilonya atau per ekornya? Yang normalnya biasanya kan ini harga Rp25 nih segini. Ya, harga Rp40 berarti masih sangat tinggi ya Bu ya? Ya, sangat tinggi. Ya. Terima kasih Bu si setas informasinya. Ya, itu dia Yohana dan juga pemirsa memang harga ayam, ini per ekor maupun per kilo hitungannya, ini mencapai harga Rp40.000 dari yang asalnya harganya Rp50.000. Namun, dengan penurunan harga yang cukup signifikan Rp10.000, ini para perdagangan juga masih mengeluhkan dengan kondisi pasar yang sepi, dikarenakan juga memang daya beli dari masyarakat yang menurun. Untuk sementara itu Yohana. Ya, Duhan, berdasarkan pantauan Anda, apakah memang pengunjung di pasar tempat Anda mengabarkan saat ini sedang sepi? Ya, Yohana dan juga pemirsa memang saya pada sehari-hari juga memang sering membeli kebutuhan pokok ini di pasar rawa bangun. Namun, memang kondisinya pada hari ini pasar rawa bangun terpantau cukup sepi, dikarenakan juga di beberapa toko yang biasanya mengalami antrian untuk membeli. Kali ini juga hanya ada satu atau dua orang saja. Hal ini juga memang dikeluhkan bukan hanya oleh pedagang ayam, namun juga tadi oleh pedagang telur yang mengatakan juga memang dalam beberapa hari terakhir ini kondisi pasar yang cukup sepi. Ada pun juga memang di saat-saat yang ramai, biasanya masyarakat ini membeli telur pada studi kasus yang tadi saya bicarakan, biasanya membeli 2 hingga 3 kilo, namun saat ini hanya bisa membeli 1 hingga 2 kilo. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari sendiri memang lebih banyak para masyarakat yang membeli telur ini eceran hitungannya tidak mencapai 1 kilo, baik 1.4 maupun 1.5 kilo, Yohana. Baik, terima kasih Duhan atas informasinya dari lokasi. Selamat petugas kembali. Terima kasih.